Hai Shalom adik-adik jumpa lagi bersama dengan Kak Danti disini di hari Minggu yang ceria ini Senang sekali Kak Danti bisa menemani adik-adik sekalian dimanapun kalian berada Nah adik-adik hari ini tema yang mau Kak Danti sampaikan kepada kita sekalian adalah Terdapat di dalam Yaakobus 1 ayat 19 yuk kita baca ayatnya bersama-sama Yaakobus 1 ayat 19 ya Hai saudara-saudara yang kukasihi ingatlah hal ini setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah ya Tuhan bilang lambat untuk marah artinya apa adik-adik kita gak boleh marah-marah Jadi adik-adik tema kita hari ini adalah jangan marah-marah ya Nah memangnya siapa sih diantara kita yang suka marah-marah? Apakah ada nih adik-adik di rumah yang suka marah-marah? Nah coba angkat tangannya Oke Kemungkinan ada nih ya 1, 2, 3 nih yang lagi marah ya Dan apa sih yang membuat kita suka marah adik-adik? Biasanya nih yang membuat kita suka marah itu karena sesuatu yang kita ingini itu gak tercapai ya Sehingga kita mulai kesel, mulai jengkel, mulai uring-uringan ya Contohnya mungkin kesel sama adik, kesel sama teman, kesel sama mama papa ya Jadi kita mulai uring-uringan dan mulai menunjukkan ekspresi emosi kita itu dengan cara Ada yang suka nangis, ada yang langsung mukul nonjok, ada yang langsung nendang, ada yang pukul-pukul meja, ada yang pukul-pukul tembok dan benda sesuatu Lalu mulai ada yang mengeluarkan kata-kata yang gak baik ya, kata-kata sia-sia Lalu ada juga yang mulai guling-gulingan di lantai Karena keinginannya gak tercapai Ya minta sesuatu sama mamanya guling-gulingan di lantai loh adik-adik ada yang seperti itu Ya Dan itu semua membuat hati Tuhan menjadi sedih ya adik-adik jika ada anak-anak Tuhan yang mulai marah-marah Dan menunjukkan sikap-sikap yang tidak terpuji ya Tadi mulai kesel karena mungkin adiknya minjem sesuatu tidak dikembalikan Atau teman mengambil sesuatu dan gak bilang-bilang dan sebagainya Dan hal-hal itu membuat kita akhirnya menjadi marah-marah ya adik-adik Nah adik-adik Tuhan melarang kita untuk marah-marah Memangnya kenapa sih kita gak boleh marah-marah ya adik-adik Sebenarnya sih marah sih boleh aja Tapi kita harus mengontrol emosi kita Kita harus mengendalikan diri kita Jangan sampai emosi kita meluap-luap Dan akhirnya merugikan kita dan merugikan orang lain juga ya adik-adik Kenapa sih kalau kita marah bisa merugikan diri kita dan juga orang lain Iya karena akibatnya itu akan bertambah masalah lagi Masalah lagi dan seperti itu sehingga Tuhan gak mau kita jadi marah-marah ya Nah adik-adik contohnya seperti ini ya orang yang suka marah-marah itu suka meluapkan emosinya itu dengan banyak hal yang negatif yang dilakukan ya Kayak tadi Kak Danti udah sebutin ya mulai nangis-nangis Mulai mukul teman Mulai teriak-teriak Mulai bentak-bentak dan mulai guling-gulingan di lantai ya Banyak ekspresi lain yang dilakukan ketika marah Seperti satu botol ini adik-adik ini botol soda nih Kalau Kak Danti kocok-kocok-kocok begini ya Kalau Kak Danti kocok-kocok-kocok begini nih ya Dia ini akan mengeluarkan sesuatu ya adik-adik Dan hal ini akan mengakibatkan atau menghasilkan sesuatu yang gak baik di sekitar kita ya Coba ya Kak Danti tes ya Nih udah dikocok nih kemarahan kita nih Kemarahan kita nih yang nangis, yang marah, guling-gulingan dan sebagainya Di dalam tubuh kita ini akan keluarin sesuatu ya Seperti ini Seperti ini adik-adik Asli ini kacau banget loh adik-adik Dan menjadi berantakan Kenapa? Karena seperti ini anak yang suka marah-marah ini Dalam hati pikirannya itu akan menghasilkan sesuatu yang gak baik Dan akhirnya mengacaukan sesuatu ya adik-adik Mengacaukan sekelilingnya dan berantakan Nah seperti itu adik-adik Tetapi Tuhan maunya kita tetap tenang Tetap cool ya Tetap santai ya Jangan ada yang mengeluarkan emosi yang sampai mengacaukan segala sesuatunya ya Lalu gimana sih caranya adik-adik mengendalikan emosi kita Mengendalikan amarah kita ya Ada beberapa tips yang Kak Danti mau kasih ya buat adik-adik sekalian Waktu kita mau marah ya Kan kalau mau marah itu tadi ada apa Seperti mulai dadanya mulai sesek ya Lalu napasnya mulai pendek, mulai tersengal-sengal Lalu matanya mulai merah melotot dan sebagainya ya Mulai panas di dalam pikirannya dan sebagainya Maka satu hal pertama yang harus kalian lakukan adalah Mulailah menenangkan diri ya Mulailah cooling down ya adik-adik Tenangkan hati, tenangkan pikiran Jangan buru-buru langsung Langsung marah-marah ya Tarik napas yang panjang ya Nah tahan baru buang bali mulut Seperti ini ya Tahan baru buang lagi Seperti itu ya adik-adik ya Jadi tarik napas yang panjang ditahan Lalu keluarkan melalui mulut Nah kamu mulai tenang Mulai relax ya Udah bisa menahan emosi, menahan marah Lalu apalagi nih yang supaya kita gak gampang marah Mulailah kita untuk menghitung sesuatu di sekeliling kita Misalnya mungkin kalau disitu ada kursi Mulai menghitung kursi Satu, dua, tiga, empat, lima Nah kalau gak ada apa-apa yang mau dihitung Mulailah menghitung jari Satu, dua, tiga, empat, lima Seperti itu ya adik berulang-ulang Supaya rasa marahnya mulai tenang Lalu apalagi ya adik-adik Waktu mau marah Hindari nih kata-kata yang tadi Kata-kata yang mau mencaci maki Hindari kata-kata yang Mau apa namanya Mengeluarkan kata-kata sia-sia Ya ditahan Jangan sampai mengeluarkan kata-kata sia-sia Lalu tahan juga tangan dan kaki Jangan langsung nonjok Jangan langsung tendang Tenangkan hati Tadi kalau sudah tarik nafas Tahan tangannya, tahan kakinya Jangan mulai mukul teman Atau nendang temannya ya adik-adik Lalu cara yang selanjutnya Untuk bisa menenangkan hati itu Mulailah mencuci tangan Atau cuci muka Nah biasanya air bisa membuat kita Jadi tenang ya adik-adik Karena air sifatnya dingin ya Dan kemudian adik-adik Juga bisa melakukan hal lain Untuk supaya gak marah Bisa menggambar ya Menggambar sesuatu ya Apa sih yang kamu marahin Gambar aja di atas kertas ya Mulai gambar setelah itu Kertasnya kamu bisa ul 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 Lalu kamu robek Atau kamu robek-robek-robek Dan buang ke tempat sampah Amarahnya Seperti itu ya adik-adik Dan cara lain apa ya Supaya gak marah-marah Bisa juga kamu niup bubble ya adik-adik Mulailah ambil bubble Lalu ditiup-tiup Lalu balon-balon cecil itu adalah Amarah kamu yang kamu buang Di dalam balon Dan balon-balon itu akan pergi ya Seperti itu salah satu cara Untuk menghindari kita Supaya gak cepat marah-marah ya adik-adik Nah adik-adik Nah kalau kalian sudah bisa menenangkan diri Udah menenangkan hati Udah mulai cooling down Pasti deh keadaan dipercaya Semua masalah akan terselesaikan dengan baik Mulailah bicara dengan kakak Mulailah bicara dengan adik Atau teman Harusnya tadi Kamu kalau mau minjem mainan aku Bilang dulu Jadi aku tahu Apa yang harus aku kasih ke kamu Ya Atau Kalau kamu mau Mengembalikan barang aku Dalam kondisi rusak Kamu kasih tau aku Ya Atau Bisa juga Kalau misalnya kamu merasa Mama sama papa kalian gak adil Terus membuat kamu marah Tanyakan juga sama mama papa Kenapa sih mak Kok kakak dibeliin Aku gak dibeliin Kok kakak dapat sesuatu Kok aku gak dapat ya Segala sesuatu pasti ada penjelasannya Adik-adik ya Jadi jangan langsung marah-marah Begitu saja Dan kalau kalian bisa tenang Bisa santai Bisa mengontrol emosi kita Ini adik-adik Maka Tuhan Yesus pasti senang Wah anakku yang manis ini Bisa menahan dirinya Bisa mengendalikan dirinya Dan menjadi anak yang manis Anak yang sabar Anak yang tenang ya Nah adik-adik Kalau tadi kadang-kadang sudah tunjukin Apa Minuman soda tadi Yang kalau dikocok-kocok-kocok Dia jadi meledak Tapi kalau kita bisa menenangkan hati Menenangkan pikiran kita Bisa kulindok Maka ada minuman yang tadinya nih Dia gak marah-marah Tapi tetap tenang Ketika dibuka nih Dia gak akan meledak-ledak lagi Kayak tadi adik-adik ya Dia akan tenang tuh ya Ketika dibuka dia gak ada masalah Tetap terbuka dengan baik ya Seperti itu Contoh Seorang anak yang bisa tenang Dan sabar Jika menghadapi sesuatu Yang bikin dia kesel atau marah ya Nah adik-adik Kadang-kadang senang sekali ya Hari ini Kalian bisa tahu bahwa kita Harus bisa menahan marah Dan itu adalah pesan Tuhan Untuk kita hari ini ya Semoga adik-adik semua Di rumah sana Sudah mengerti dan memahami Bahwa kita harus Menjadi anak yang Tidak boleh marah-marah Coba kita baca lagi Ayatnya tadi Di dalam Korintus 1 Dalam Yaakobus 1 Ayat 19 Adik-adik Kadanti bacakan kembali ya Hai saudara-saudara yang kukasihi Ingatlah hal ini Setiap orang hendaklah cepat Untuk mendengar Tetapi lambat untuk berkata-kata Dan juga lambat untuk marah ya So adik-adik Senang sekali ya Dan Akhirnya perjumpaan kita Sampai Sini dulu Dan semoga kita Akan bertemu lagi Di minggu yang akan datang ya Adik-adik Dan sebelum kita selesai Yuk kita berdoa dulu Lipat tangannya Dan tutup matanya Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Bahwa hari ini Kami boleh mendengar Penjelasan Tuhan Bahwa kami harus sabar Kami harus Menahan diri Untuk tidak marah-marah Dan kami sudah memahami Bahwa keinginan Tuhan Bagi setiap kami Terima kasih Bapak dalam surga Kami berdoa untuk adik-adik Di rumah Dimanapun mereka berada Biar mereka tetap Dalam perlindungan Dan penyertaan Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih.